Semoga Corona COVID-19 ini semoga secepatnya berlalu. Karang Taruna Kabupaten Bandung mengadakan Sabernas atau Sabilulungan Berbagi Nasi, pembagian masker dan pembagian sembako bersama dengan Bank BPR Kertara Harja serta pihak pengusaha di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Kali ini di wilayah Warung Lobak, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan menurunkan anggota dari Karang Taruna Kecamatan dan pengurus Kabupaten sebanyak 50 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah untuk memutus suabah COVID-19 yang sedang dialami di berbagai negara termasuk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung yang masih rawan terhadap virus Corona dan sedang melaksanakan PSBB. Karang Taruna juga membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19 yang diinstruksikan dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Yanwar. Menurut Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Agustariana, mengatakan bahwa Karang Taruna Kabupaten Bandung akan terus mendukung pemerintah daerah dalam penanganan virus COVID-19 dan akan terus bersinergi dengan pihak-pihak lainnya dalam membantu menyalurkan baksas ini. Karang Taruna Kabupaten Bandung dengan ini mengikuti atau membantu pemerintah Kabupaten Bandung dengan adanya pencegahan COVID-19 ini. Untuk itu, mungkin beberapa lama ini atau kemarin-kemarin sudah diselesaikan oleh Kabupaten Bandung bahwa pencegahan COVID-19 itu adalah hindari kerumunan, jaga jarak, jaga imun, terus juga cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker. Untuk itu, Karang Taruna Kabupaten Bandung ikut serta membantu pemerintah dalam rangka pembagian masker. Sedangkan menurut pihak Bank BPR Kertaraharja, Benis Subarsyah, mengatakan bahwa pihak dari Bank sudah menyalurkan bantuan yang sama di berbagai daerah termasuk di Katapang. Bekerjasama dengan Karang Taruna Kabupaten Bandung. Maka kami akan terus bermitra dengan Karang Taruna Kabupaten Bandung dalam bidang sosial ini ke depannya. Kita men-support kegiatan ini dengan memberikan bantuan 130.000, Pak. Kami mengharapkan kerjasama ini tidak hanya sebatas di dalam wabah ini, tetapi kita ada isi-isi lain yang kita kami tenangkan dengan Karang Taruna Kabupaten Bandung ini yang lebih terat lagi kita. Di tempat yang sama, Ketua Satgas COVID-19 Januar mengatakan, kami akan terus bergerilia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Sabernas atau Sabi Lulungan Berbagi Nasi, pembarian sembako, pembagian masker, penyemprotan disinfektan akan disebar di beberapa titik di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan membagi masker, kemudian nanti ada kegiatan memberikan nasi, nasi box dalam rangka kegiatan Sabernas, Sabi Lulungan Berbagi Nasi. Itu adalah kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Kemudian kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu memberikan sembako di wilayah Andir di Ketama Sanbalendah dan ada beberapa program yang akan kita laksanakan nanti. Sampai saat ini Karang Taruna Kabupaten Bandung bekerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah dengan Bank BPR, Ketara Harja, kemudian ada beberapa perusahaan yang kita ajak untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini. Kita masih membuka kesempatan kepada semua perusahaan, nanti baik pemerintah, berjuasa untuk mengangkat kegiatan pencegahan COVID-19. Atur Genun ke Karang Taruna Kabupaten Bandung, yang bagus lah, perangai ojek-ojek gitu di Balai Bia, perhatikan. Terima kasih kepada Karang Taruna, Kabupaten Bandung, Dari Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi, Hadas TV mengabarkan.